Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Belum lama memasuki awal tahun 2024, industri hiburan tanah air telah dirundung duka. Aktor sekaligus penyanyi senior Ade Manuhutu meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Januari yang lalu. Mungkin bagi sebagian sobat putra silampari, nama Ade Manuhutu kurang terlalu familiar. Itu sangat wajar, karena Ade Manuhutu sendiri adalah artis lawas yang ngetop di era tahun 70-an hingga tahun 80-an, satu zaman dengan Bob Tutupoli, Eddie Silitonga dan Grace Simon. Beberapa tembang hits yang pernah dipopulerkan Ade Manuhutu adalah lagu Nona Ana dan lagu Virgo, sedangkan beberapa judul film yang pernah dibintanginya yaitu film Gadis Simpanan, Karena Penasaran, dan film Cinta Bersemi. Namun dalam perjalanan karirnya, Ade Manuhutu memilih untuk menepi dari hiruk pikuk dunia hiburan, dan memutuskan mengabdikan hidupnya menjadi seorang pendeta. Kendati demikian, dirinya tetap mempertahankan hobinya di dunia tarik suara dengan mengeluarkan karya dalam bentuk tembang-tembang rohani. Ade Manuhutu meninggal dunia dalam usia 75 tahun, Mimin tidak mendapatkan informasi secara pasti apa penyebab Ade Manuhutu meninggal dunia. Namun dari kabar yang beredar, penyanyi senior tersebut tutup usia karena sakit. Selain Ade Manuhutu, beberapa publik figur dan seniman terkenal berikut ini juga meninggal dunia di tahun ini. Siapa saja mereka, berikut daftarnya, silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Di urutan pertama, seniman yang meninggal dunia di tahun 2024 ini adalah Blasius Subono. Nama Blasius Subono cukup populer di panggung seni hiburan, dirinya adalah sosok dalang kondang, salah satu maestro wayang di kota Surakarta. Selain itu, Blasius Subono juga merupakan mantan dosen seni di Institut Seni Indonesia Surakarta, yang juga mengajar di beberapa kampus. Dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, Blasius Subono adalah pendukung peslon nomor urut tiga, yakni Ganjar Pranowo. Blasius Subono meninggal dunia secara mendadak pada hari Sabtu tanggal 10 Februari kemarin. Ia menghembuskan napas terakhirnya secara mendadak setelah jatuh ambruk dan tak sadarkan diri saat tengah berada di atas panggung bersama Ganjar setelah sempat tampil sebagai tokoh pewayangan semar dalam pertunjukan wayang kulit di kota Solo dalam acara kampanye akbar pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Blasius Subono meninggal dunia dalam usia 70 tahun diduga akibat kelelahan dan terkena serangan jantung. Dan berikutnya lagi, publik figur tanah air yang meninggal dunia di tahun 2024 adalah Buya Syakur. Kiai Haji Syakur Yasin atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Syakur, meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2024. Dirinya tutup usia di umur 75 tahun. Dilansir dari berita yang mimin kutip dari berbagai sumber. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Buya Syakur memang sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat menderita penyakit asam lambung. Buya Syakur adalah seorang publik figur. Dirinya adalah seorang ulama harismatik asal Indramayu Jawa Barat yang dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan rendah hati yang dikenal luas oleh masyarakat. Dan selanjutnya lagi, publik figur yang meninggal dunia di tahun 2024 ini adalah Rizal Ramli. Mantan Menko Kemaritiman era awal pemerintahan Presiden Jokowi ini menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 2 Januari setelah hampir 2 bulan menjalani perawatan di rumah sakit akibat kanker pankreas Stadium 4, Rizal Ramli menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 69 tahun. Semasa hidupnya, Rizal Ramli dikenal sebagai seorang politisi dan juga tokoh publik yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dengan pandangan ekonomi kritis. Dirinya kerap memberikan pemikiran dan analisis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Karena Rizal Ramli memang seorang ahli ekonomi dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Nah itulah artis dan seniman serta publik figur yang meninggal dunia di tahun ini. Mimin ucapkan terima kasih buat sobat yang telah bergabung dengan channel kami. Bagi sobat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, Mimin ucapkan selamat bergabung. Terima kasih.